hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat channel crypto farm semuanya apa kabar teman-teman semua semoga tetap selalu diberikan kesehatan kelancaran dan kesuksesan selalu ya amin Oke jadi di kesempatan kali ini temen-temen kita akan membahas mengenai koin kripto kembali ya namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya untuk teman-teman yang baru-baru kunjung di channel crypto farmas ini silahkan saja klik dulu tombol subscribe-nya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar cryptocurrency dan cara tradingnya tentunya trading cryptocurrency gitu Oke langsung saja disini kita cari koin Shiba Inu dulu ya dan sekarang dia berada di posisi 16 besar di coin cup market teman-teman dan nampaknya koin Shiba ini masih mengalami penurunan ya di kisaran 2,62 persen kita coba lihat saja Oke nah kalau dirupiahkan untuk harga Shiba Inu kali ini di kisaran 0,1 rupiah ya mengalami penurunan di 0,58 persen dari harga sebelumnya namun disini untuk volumenya masih berada di 5,41 persen mengalami kenaikan teman-teman dan ini kalau kita lihat dari untuk data hari ini Shiba Inu itu diperdagangkan di kisaran 0,18 12 rupiah dengan perubahan harga selama 24 jam itu dikisaran 0,86 persen terus tertinggi dan terendah selama 24 jam terendahnya di 0,17 84 rupiah untuk tertingginya di 0,18 31 rupiah teman-teman dengan volume perdagangan selama 24 jam ya masih dikisaran 5,29 persen dari harga kemarin teman-teman masih mengalami kenaikan ya untuk volume perdagangannya perputarannya selama 24 jam terus disini kalau dibandingkan dengan harga kemarin hari kemarin ya kalau hari kemarin itu tertinggi di 0,18 21 dan untuk terendahnya di 0,17 65 rupiah ya dan untuk perubahan kemarin 2,48 persen jadi masih mengalami peningkatan di hari ini daripada hari kemarin teman-teman ya terus kemudian teman-teman ada kabar apa tentang koinsip ini untuk teman-teman yang lagi mencari informasi-informasi seputar koinsipainu tentunya disini ada kabar terbaru ya yaitu dari blockchain media.id dikabarkan bahwasannya disini ada aplikasi khusus sipainu sedang dikembangkan teman-teman ini bocorannya ya di tanggal 6 ini sebuah aplikasi khusus untuk komunikasi sipainu saat ini sedang dikembangkan oleh sipa play jadi ada sebuah aplikasi terbaru khusus untuk koinsipainu salah satu bocorannya adalah memungkinkan ada fitur burun terhadap sip setiap kali pengguna berbelanja jadi setiap kali bertransaksi menggunakan sipainu maka koinsip akan di burning ya di burun dibakar teman-teman dibakar wuss 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 itu baru saja dilaporkan oleh media daring dari Wecher Guru hari ini ya di tanggal 6 bulan 8 2022 berdasarkan keterangan dari tim sipa play teman-teman terus kemudian sipa play mengungkapkan bahwasannya mereka akan meluncurkan aplikasi sipainu yang dirancang sendiri tujuan utamanya adalah untuk meluncurkan aplikasi menurut mereka adalah untuk membakar atau membunship dengan mengurangi pasokan yang berbeda di setiap hari namun tim mengembangkan sipainu ini tidak terlibat dalam aplikasi ini aplikasi ini akan dibuat sendiri dan didukung oleh sipa play sebut tim sipa play dilansir dari Wecher Guru aplikasi ini dilancang untuk menampung semua informasi terkait sipainu mulai dari berita informasi tentang harga blog dan terkait perkembangan pasar sipainu lainnya terus kemudian sipa play juga mengungkapkan secara eksklusif kepada Wecher Guru bahwa tujuan utama aplikasi adalah untuk membakar sipainu sembari memberikan konten kepada pengguna sipainu atau sip di brun lewat aplikasi tujuan yang terbesar kami adalah membangun sebuah aplikasi atau sebuah produk yang akan disukai masyarakat dan membakar sip dalam prosesnya kata mereka ya kata eh sipa play ya terus kemudian disini ini akan memungkinkan membuat konten untuk membangun produk portfolio mereka di aplikasi dan mengumpulkan pengikut dengan kata lain aplikasi yang akan datang dapat bertindak sebagai platform media sosial untuk anggota komunitas sipainu nah bentuk aplikasinya itu seperti media sosial Facebook dan lain sebagainya saling berkomunikasi antara eh komunitas sipainu lainnya ya ketika ditanya tentang bagaimana mereka akan melakukan sipa brun di aplikasi sipa play mengungkapkan bahwa mereka sedang bereksperimen dengan berbagai cara untuk melakukan itu caranya adalah sebagai cara secara nya adalah setiap kali pengguna berbelanja produk Amazon di aplikasi maka sip akan di brun secara otomatis brun ini memastikan jumlah unit sip di pasar kian langka dan ini untuk harga detail untuk sipainu fiat usdt di hari ini ya ini adalah market di coinbase dan dia sekarang kalau di coinbase itu berada di harga 0,000 1212 ya mengalami penurunan di 0,25% dan ini market si anu coinbase ini temen-temen terus kemudian selain itu mereka menegaskan bahwa pengguna tidak akan dikenakan biaya untuk menggunakan aplikasi untuk melakukan brun tujuannya adalah untuk memusnahkan sip secara gratis dengan metode yang berbeda kata mereka ya kapan aplikasi akan dirilis sipa play tidak mengkonfirmasi tanggal rilis untuk aplikasi sipainu ini tim mengungkapkan bahwa mereka masih mengerjakan pengembangan dan apakah dan akan mengungkapkan lebih banyak dan akan mengungkapkan lebih banyak rincian mekanisme brun adalah salah satu cara untuk diakini bisa mendorong harga dalam jangka pendek dan jangka panjang jadi ini temen-temen untuk berita terbaru tentang sip kali ini dan bisa bermanfaat untuk temen-temen semua ya dan menginformasi untuk temen-temen semua bahwasannya perkembangan sip ini akan terus dikembangkan oleh pecinta-pecinta komunitas dan pengembang dari sipainu ini oke mungkin cukup sekian dulu sampai jumpa kembali di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati